Hai tarik nafas buang nafas yo halo wanko balagi bareng gua disipidas dan ya sudah siap hari ini kita bakal ngebahas lagi atau bakal nonton video bagas terbaru ya si badut ya kalau kata Nandi badut kalau kata gua dia badut stres Kenapa karena kalau badut itu kan lucu nah si bagas ini memang lucu cuman si bagas ini juga ada kelainannya dikit yaitu stres gitu Jadi kalau gua sebut yaitu badut stres gua bakal nontonin si badut stres ini video terbaru dia gitu kan yaitu dia ngebahas gua nih cuy ya ngebahas gua ngebahas Nandi dan semua youtuber yang ngebahas dia jadi dia kayak ngebahas balik gitu Nah sekarang gua mau lihatnya apa sih yang dibahas sama dia di video terbarunya men udah kalau kita langsung aja nonton videonya biar tanpa baik bahasa masih lagi karena videonya lumayan panjang cuy langsung aja let's go Oke cuy kita udah di videonya langsung aja gitu kita mau mulai ya cuy ya biar tanpa baik bahasa masih lagi dan tapi ya tapi 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 ya yang paling buat gua kesel sekarang adalah thumbnailnya itu anjir sumpah men kalau kalian mau lihat thumbnail gua kasih lihat ya thumbnail kayak gini thumbnail tuh bener-bener bikin gua kesel ya kenapa muka gua paling jelek disitu kayak gini gua ya Allah gas gua tuh pilih thumbnail buat lu paling bagus gas kenapa lu pilih thumbnail buat gua kayak gini anjir sumpah jahat banget anjir gua paling jelek anjir oke udah kita langsung nonton aja tanpa baik bahasa lagi let's go Wow oke oke ada kumpulan-kumpulan video youtuber-youtuber yang bahas tentang video dia yang lima youtuber paling norak itu cuy wuuh ada sih ganteng birasi hahaha ada muka gua siap mantep Oke kita mulai lagi Oh ada si Ahmad berorayaka juga ada nanti ada nanti oke eh eh kenapa kenapa marah-marah dia langsung gas aja ya gila lagi marah cuy lagi marah dicintai oleh para netizen masih aja deh kepedean gitu masih dibilang gua tuh orang paling dicintai oleh para netizen netizen gila lu tuh masih pede aja dengan dislike lu udah segitu gitu Bagas tolong sadar ya Bagas sadar diri Oke kita skip kalau dia masih pede-pede kayak gini dilemparkan para youtuber tentang channel gue tentang konten gue yang gue buat kemarin ya yaitu adalah video 5 youtuber gaming paling norak Oke dia mau ngelemparin kata-kata balik buat youtuber-youtuber yang udah bahas dia tentang 5 youtuber gaming paling norak itu cuy nah kita mau denger nih apa sih yang mau dia katain ke gua kepada Nandi kepada para youtuber-youtuber yang bahas video dia tentang 5 youtuber paling norak Oke kita langsung aja let's go gitu gak mau ngikutin drama mereka-mereka gitu ya kan tapi ya mau gimana lagi eh yang membisikkan gitu Bagas sudah waktunya nah dan tiba-tiba pas gue mendengar bisikan itu ah kenapa tuh barbar gue ini nih meronta-ronta gitu Bagas keluarkanlah 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 iya 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 keluarin gue pengen ngebacotin mereka-mereka ya yang omong kosong doang aja sebelumnya kalian udah ngeliat kan video-video yang gua udah tampilin pas pertama awal udah udah ada-ada gue disitu ya gue yang nggak masuk di logika mereka berkomentar emm reaction video gue yang video tentang 5 youtuber gaming paling norak mereka berkomentar gak sesuai apa yang gomongin semua melebih-lebihkan Wah gua dikatain melebih-lebihkan cuy Oke let's go tengah lain Wah bagus bisanya pansos ekobrok lo sendiri gimana anjir kalian sendiri gimana Kampret lo Aduh bingung lah gue bingung sama youtuber-youtuber yang gak gitu Oh my god gak gitu aduh gas-gas gimana ya Oke gue tahan dulu nih gue tahan dulu nih gue pengen banget keluarin kata-kata ya cuman masalahnya adalah ini videonya masih panjang Oke kita nonton dulu video sampai habis baru kita kata-katain dia men aduh bukan kata-katain maksudnya bales lagi kata-kata dia gitu oke kita nonton dulu sampai habis men yang reaction gue gitu mereka ngomong kayak gitu ah katanya gue ngurusin hidup orang lain ya tapi ya mereka juga ngurusin hidup gue anjir gue nggak tahu bocil-bocil dikasih asupan tahan tahan kalau masalah ganteng atau properti atau apa ya emang gue kalah gitu tapi ya bacotanya menurut gue lebih sampah mereka-mereka gitu ya gimana kayak nggak tahu malu gitu guys nggak tahu malu dibanding gini lho gue gas lu aduh-aduh gue pengen banget tahan-tahan udah udah betan Oke lanjut udah bilang kan gue udah bilang di konten gue sebelumnya 5 youtuber gaming yang paling norak itu gue buat itu secara tidak sengaja men dan niat gue disitu gue hanya ingin membandingkan aja gitu loh semua kata dia tadi tidak sengaja ya ini gue nggak bisa tahan bergurus tan tadi kata dia dia tidak sengaja bikin kayak gitu eh gas lu bikin konten tuh nggak sengaja gitu gimana ceritanya anjir sumpah lu bikin konten lu ngomong ya lu ngebacot itu lu nggak sadar itu tidak sengaja itu gimana itu konsepnya gimana bos jelasin bos conge apa gimana sih mereka semua bilang yang reaction gue katanya gue ngehina gue ngatain kuat dan gue lihat ya umurnya pada bangkotan semua gitu tapi pemikirannya pendek banget gitu gue tuh disitu merasa oke lanjut gitu jadi tameng para penjilat-penjilat subscriber dan viewer-viewer bahkan action-action yang ada di YouTube ini anji lo mikir dong ya harusan lo tuh bersyukur bukannya malah anjir ada ikan gua gua iya Allah ikan kita skip men anjir bukan lo mikir otak nih pikir pake gue bukannya benci bukannya enggak seneng atau apa gue cuma heran gitu cuma heran yang dipikiran lo pada itu apa gitu sampai lo membojokkan gue dan gue bingungnya spesialnya gue apa nggak ada spesialnya ngorak terus lu ke wow itu melebih-lebihkan cerita gitu ya kan bagas ngatain menyebarkan hoax ya gilz banget apa lo semua kesel karena gue nggak mau drama yuk enggak cuy gue disini bukan mau bikin drama ya bukan cuy tapi emang gua ada tujuan tersendiri ya gua bakal jelasin tujuan gua setelah gua nonton video sampai habis itu emang pure nggak drama anjir itu gue nggak drama gue emang ya emang konten gua adanya itu malah mereka-mereka pada yang ingin drama anjir bahkan ada salah satu youtuber ya ini gila banget sih gila banget anjir subscribernya lebih gede dari gue tapi bikin konten pake nama gue anjir dan view nya ngelonjak apakah gue sebagus itu untuk mendapatkan view ya kan gila berarti gua keren banget gitu ya pake nama gue bagas peratama menghujat semua youtuber pasti videonya pasti banyak anjir gila lo pada udah juga pada gede gitu ya lo kalau misalkan reaction sekedar reaction ya ya nggak apa-apa lah tapi yang jadi permasalahan disini lo pada dilebih-lebihin ngereaksinya dilebih-lebihin gitu cuma lo ngebela-belain biar dapet view biar dapet action biar dapet subscriber melebih-lebihkan cerita gitu menggiring opini gitu niat gue bikin video itu nggak begini nah karena lo menggiring opini jadinya begitu gini lah gue udahin dulu dah gue tadi udah nonton video sampai habis ini videonya sebenarnya sampai tujuh menit kalian mau liat nih gue langsung skip aja ke tujuh menit ya langsung skip aja dan dia itu di belakang itu dia naruh video blur doang dengan tujuan biar 10 menit nih video sumpah ini kalian liat ya tuh kan dia udah tutup tuh dia lebihkan tiga menit biar dapetin adsense lebih banyak cuy oke udah selesai gua tahu apa yang dia bilang itu sampai belakang itu dia cuma mau ngatain kalau misalnya kami-kami ini semua youtuber-hutuber yang bahas dia itu cuma mau melebih-lebihkan itu yang dia bilang sampai akhir sekarang gua mau jawab kata-kata dia nih mena oke oke guys disini gua mau bahas nih ini tetap mata gua nih tetap mata gua oke jadi yang lo maksud melebih-lebihkan tuh kayak gimana nih ini gua mau nain dulu nih youtuber itu ya yang ngebahas lu itu bukan mau melebih-lebihkan bukan tapi yang youtuber-youtuber bahas itu itu adalah demi ya ini demi mena demi apa demi netizen dan komunitas YouTube ini gitu jadi bukan demi adsense doang bukan demi view doang tapi mena ini gua bilangnya dari gua sendiri nih cuy ya gua ngebahas lu bukan cuma demi uang dan adsense doang sumpah gua ngebahas lu tuh ini gua gua jelasin nih lu ngebahas kayak gini otomatis view lu banyak kan terus tiba-tiba subscriber lu naik juga banyak gitu kan bayangkan kalau tiba-tiba nanti ada banyak youtuber-tuber kecil yang mencoba untuk ngatang-ngatain orang buat dapetin views dan subscriber kayak lu juga itu gua mau nanya dulu tuh tiba-tiba kalau misalnya nanti ada bibit-bibit baru kayak lu yang makin banyak pengaruh lu gitu karena pengaruh yang lu lakuin karena view lu banyak orang ketagihan bikin kayak gitu juga nah tiba-tiba kalau misalnya banyak orang yang buat kayak gitu gimana caranya komunitas itu bisa bertahan men kenapa gua bilang kayak gitu karena nanti pasti itu berdua kecil kayak gitu yang terpengaruh oleh omongan-omongan lu bakal bikin konten-konten julid juga kayak lu gitu jadi nanti itu berdua kecil dibawah itu ya yang mau naik dengan cara-cara julid ya kayak lu nantinya yang ada komunitas itu rusak men karena isinya tuh orang-orang julid semua gitu anjir kan bahaya gitu jadi gua bikin konten ini adalah buat nyadarin lu gitu kan biar lu tuh sadar bahwa yang lu lakuin itu pengaruh buruk buat netizen-netizen lain gitu yang pertama pengaruhnya itu adalah netizen itu bakal kesal itu bener-bener tidak ada untungnya gitu bagi bagi netizen gitu karena lu bikin konten kayak gini orang tuh nggak bakal terhibur orang yang ada tuh kesel lihat muka lu sumpah yang untungnya itu lu karena view lu banyak gitu jadi nggak ada untung-untungnya buat netizen itu yang pertama yang kedua adalah netizen-netizen kecil yang pengen jadi youtuber di bawah itu nanti mereka itu bakal bikin konten kayak lu dan itu bisa merusak komunitas YouTube efek negatif itu bener-bener bahaya gitu kayak nggak ada untung-untungnya gitu ya bagi netizen jadi ya lu bikin video kayak gini bukan menghibur yang ada bikin orang kesel dan juga lu dapet uang gitu jadi disini yang salah siapa apakah kami yang ngebahas ini salah atau lu yang bikin konten kayak gini salah jujur gua memang bikin konten kayak gini dapet adsense dapet uang gua dapet view yang banyak gua dapet subscriber tapi sebenarnya tujuan gua bukan itu men tujuan utama gua bukan itu gitu ya memang adsense mungkin juga diperlukan buat sehari-hari memang itu utama ya memang nggak bisa dibilang itu tujuan karena itu emang inti dari YouTube ya kalau gua bilang nah tapi tujuan utama gua bukan itu tujuan utama gua ya sebenarnya adalah bikin lu sadar bahwa perbuatan lu itu nggak bener gitu yang kayak gua bilang tadi gitu efek negatifnya itu dua gitu men yang bener-bener tidak ada untung bagi netizen dan bagi komunitas YouTube ini jadi yang ada industri ini tuh rusak gitu gara-gara lu doang gitu ngerti nggak maksud gua yang memang Mio Auk itu santuy kan Mio Auk santuy Erpan santuy gitu karena kalau mereka bahas lu lu yang dapet panggung anjir jadi mohonlah men ya lu paham ya maksud gua apa jadi ya kalau bagasen video ini tolonglah cuy ya gimana ya lu tuh udah besar bosnya lu udah gede gitu tolonglah ya